Oke baik, bismillahirrahmanirrahim, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, salam satu Indonesia, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, dan soal ikan. Malam ini seperti janji saya yang sudah saya sampaikan di facebook saya, bahwa malam ini saya akan membedah dan menganalisa secara lebih tajam, lebih mendalam, dan lebih aktual, dan terperinci. Ya kunjungan dari Yang berkunjung ke Indonesia selama 8 hari dari tanggal 1 sampai dengan 9 Maret 2017 Dan kita tahu beliau nantinya akan menghabiskan waktu Di Jakarta Tadi sudah sampai di Jakarta Setelah kunjungan resmi kenegaraan ke Malaysia Di mana beliau bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak dan juga yang dipertuan agung Raja Malaysia yang saat ini dijabat oleh Sultan Muhammad kelima dari Kelantan Dan setelah dari Indonesia beliau akan melanjutkan berbagai kunjungannya ke Jepang, ke Tiongkok, dan ke Maladewa dan ditutup dengan kunjungan ke Jordan Ya jadi tur Asia dari Raja Salman bin Abdul Aziz Soalnya ini akan ditutup di Jordan Oke baik Malam ini selama kurang lebih 35 menit ke depan saya akan Sejatinya ini adalah versi Bahasa Indonesia dari presentasi saya sebelumnya yang tadi sambil jalan Tapi itu saya sampaikan dengan Bahasa Inggris Nah ini saya sampaikan dengan Bahasa Indonesia selama 35 menit ke depan untuk Anda Ya jadi pada kesempatan malam ini Saya ingin membedah dan menganalisa secara lebih dalam, lebih aktual, lebih terperinci mengenai The real meaning and the real point dari kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud ini ke Indonesia Oke baik langsung saja kita mulakan Jekos Vlog untuk episode malam ini Tadi Raja Salman sudah tiba dengan selamat di Jakarta di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Dan disambut langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Kemudian disambut juga oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin Dan juga ada yang menjadi viral yaitu disambut secara langsung oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Ini Bapak Basuki Cahaya Purnama Dan foto Salman ini menjadi viral di kalangan netizen Dan seperti biasa ya ada yang pro dan ada yang kontra dengan hal tersebut Namun disini saya menghimbau kepada para netizen sekalian Tolong jaga kesopanan, kesantunan, ketertiban, ketenangan, kekondusifan, adab, etika Dalam berujar di media sosial selama kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz As Saud di Indonesia ini Mari kita jamu ya Khadimul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdulaziz As Saud Dengan pelayanan terbaik dari Anda warga negara Indonesia Oke, seperti yang diberitakan ya Memang kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz As Saud ini memang menjadi pemberitaan Dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup panas belakangan ini Di beberapa media di Indonesia Bahkan disebut-sebut ya digadang-gadang Bahwa Khadimul Haramain Asyarifain Disebut-sebut akan bertemu dengan Habib Rizik Syihab Pimpinan dari Ormas Bajingan Wal Radikal Wa Ormas Terlarang Front Pembela Islam Namun Menurut pejabat dari Kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta Mengatakan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz As Saud Dipastikan tidak akan menemui Habib Rizik Syihab Memang dalam pertemuan tokoh lintas agama itu nanti Memang direncanakan Khadimul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdulaziz As Saud ini Memang betul akan bertemu dengan Sejumlah tokoh Ormas lintas agama Termasuk di dalamnya Ormas Islam Tapi bukan Habib Rizik Syihab Siapa yang ini saya belum bisa rasa tahu ya Kemungkinan besar adalah orang Nahdata Ulama dan orang Muhammadiyah Yang akan hadir dalam forum tersebut Sedangkan Habib Rizik Syihab mungkin tidak akan ditemui ya Biasa sebagian netizen kan ada bilang Gak mungkin lah ketemu Ya memang gak ketemu Memang gak ketemu ya Gak bakal ketemu sama Habib Rizik Syihab Sebagaimana itu sudah dikonfirmasi oleh pejabat dari Kedutaan Besar Arab Saudi Untuk Republik Indonesia di Jakarta Dan apa yang menjadi sorotan saya pada Jekos Vlog edisi malam ini Adalah investasi fantastis dari Raja Salman bin Abdulaziz As Saud Yang membawa Arab Saudi berinvestasi sebesar 333 triliun rupiah Atau setara antara 70 sampai dengan 75 US Dollar Itu setara dengan kekayaan dari Mendiang Raja Thailand Pumipon Atuniyatet Luar biasa bukan? Ya 333 triliun rupiah itu bukan angka yang kecil Kalau menurut saya secara pribadi nih Angka segitu Itu bisa nyekolahin banyak orang Itu bisa nyekolahin banyak orang yang gak sekolah di Indonesia Bahkan bisa dipakai juga untuk membiayai Mereka-mereka yang ingin berkuliah di luar negeri Dengan beasiswa dari pemerintah Arab Saudi Gak harus di Arab Saudi Tapi di luar Arab Saudi bisa Dan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi Untuk para pelajar Indonesia Dan ini adalah satu hal yang wajib dimanfaatkan Oleh pemerintah Republik Indonesia Jangan disiasiakan Jangan disiasiakan Tapi ini harus dimanfaatkan dengan sangat cermat Baik dan bijak Oleh pemerintahan Republik Indonesia Baik, kita tahu Arab Saudi sebagai salah satu negara terkaya di dunia Dan bahkan satu-satunya negara Arab Negara dari dunia Arab yang ada di kelompok G20 Dan juga satu dari tiga negara mayoritas Islam Yang ada di G20 Major Economist Selain Indonesia dan Turki Nah, Arab Saudi ini kita sudah tahu Sumber kekayaan paling utama dari Kerajaan paling besar di wilayah Asia Barat Alias Timur Tengah ini adalah dari minyak Jadi, selalu bergantung pada minyak Makanya waktu harga minyak dunia sempat melambung tinggi pada tahun 2008 Yang mencapai 148 USD per barrel Nah, itu yang senang Arab Saudi kebayangan Dan tapi itu sayangnya menciptakan krisis finansial global Yang bermula pada bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers Kemudian meroketnya harga minyak dunia ketika itu Dan terciptalah krisis finansial global Yang berdampak kepada Kenaikan harga bahan bakar yang spektakuler Pada saat itu Yang paling terpengaruh adalah industri aviasi pemirsa Atau industri penerbangan Dimana dulu sejumlah maskapi penerbangan Yang tadinya mengoperasikan penerbangan Dengan jarak yang sangat panjang Atau ultra long haul Ini banyak yang di stop Karena harga bahan bakar yang tinggi Yang berakibat kepada biaya operasional maskapai Yang membengkak dan juga membuat kerugian yang cukup masif Di beberapa maskapai Nah, ini membuat penerbangan pertenbangan ultra jauh ini Terpaksa dihentikan ketika itu Salah satunya adalah penerbangan SQ-21 Yang ini merupakan penerbangan komersial Terpanjang sepanjang sejarah di abad 21 Dimana SQ-21 ini terbang dari Newark, New Jersey Di Amerika Serikat Dekat sekali dengan New York City Tinggal nyebrang aja naik kapal ferry Nyebrang sungai Hudson Kalau saya nggak salah ya Dari ke Singapura Ke Singapura Ini ditempu dalam waktu 18 jam 50 menit Atau hampir 19 jam Tapi rute tersebut dihentikan pada tahun 2013 Yang pada waktu itu dengan menggunakan Airbus A340-500 Nah, saya irin dengan menurunnya harga minyak dunia Yang tadi sudah saya lihat Itu harganya paling maksimal Nggak sampai 100 dolar per barel Sekarang ini harga minyak dunia dikisaran 50 dolar 50 dolar per barel Dan berakibat kepada menggairahnya lagi Industri penerbangan ultra panjang Makanya beberapa airlines membeli pesawat besar twin jet Seperti Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 Extra Widebody Untuk penerbangan ultra panjang ini Nah, nanti Singapore Airlines akan meluncurkan kembali penerbangan langsung Dari Singapore ke New York City Yang jaraknya lebih dari 15.000 km Dan nantinya akan menggunakan Airbus A350-900 Ultra Long Range Dan ini salah satu pesawat yang sangat friendly banget Untuk Airbus A350 Extra Widebody dan Boeing 787 Dreamliner Ini adalah yang sangat ramah banget Untuk penerbangan panjang maupun ultra panjang Seiring dengan menurunnya harga minyak dunia Yang membuat penerbangan ultra panjang Jadi semakin jadi kembali berkairah Namun sayangnya bukan itu yang menjadi fokus saya pada malam ini Yang menjadi fokus saya Yang pertama adalah kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah Saudi Arabia Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia Berupa pemerintah Arab Saudi ini berniat menginvestasikan 5% sahamnya kepada pemerintah Indonesia Jujur saya bilang Jujur saya bilang diantara banyak perusahaan Saudi Aramco kita tahu adalah perusahaan minyak Minyak dan gas terbesar di Arab Saudi Dan salah satu yang terbesar di dunia Dan memang menawarkan kerjasama dengan Pertamina Dan juga pemerintah Indonesia ditawari 5% saham di Saudi Aramco Jelas ini satu hal yang langka loh Karena gak banyak perusahaan yang dimiliki negara di negara-negara Arab Saya beri contoh ini dua maskapai flag carrier dari Uni Emirat Arab Yaitu Emirates dan Etihad Airways Ini sampai sekarang gak pernah menawarkan investasinya kepada negara lain selain Uni Emirat Arab Kecuali mungkin Etihad punya beberapa persen saham di beberapa maskapai penerbangan dunia ya Seperti Alitalia Kemudian Jet Airways di India dan banyak lagi Tapi itu kan bentuknya investasi bukan divestasi Jadi ini adalah hal yang sangat langka banget Di dalam sejarah kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain gitu Mungkin Raja Salman Mungkin Khalidul Haramain Asyarifain Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud ini memandang Bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang spesial Makanya kerjasamanya juga harus spesial Ya kenapa spesial? Karena Indonesia ini kan adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia Selain itu juga pemirsa Setiap tahunnya Dalam setiap muslim haji Jamaah haji paling besar adalah dari Indonesia Makanya fokus utama dari pemerintah Indonesia adalah Meminta agar kuota haji dari jamaah haji Indonesia ini ditambah Nah salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia adalah menggunakan kuota haji dari negara lain Kita tahu beberapa negara lain bersedia memberikan kuota hajinya kepada Indonesia Dan salah satunya adalah Jepang Tapi sayangnya sampai saya membuat vlog ini Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan tidak kepada opsi tersebut Artinya masih menolak opsi penambahan kuota haji untuk jamaah haji Indonesia yang diambil dari negara lain Salah satunya adalah Jepang Nah Kenapa demikian? Karena mungkin pemerintah Arab Saudi berpendapat bahwa negara lain juga pantas sudah diatur kuota hajinya Dan tidak bisa ditambah gitu Tapi yang namanya muslim di Indonesia yang begitu sangat entusiastik Sangat antusias dalam melaksanakan ibadah haji Apalagi ini merupakan satu rukun Islam ya Rukun Islam yang kelima Kalau memang mampu memang wajib pergi haji Kalau mampu sekali seumur hidup gitu Kalau memang mampu Dan bahkan ada yang Dan makanya saking antusiasnya Bahkan sampai harus menunggu hingga puluhan tahun Bahkan ada di satu tempat di Provinsi Sulawesi Selatan itu Yang jamaah hajinya menunggu sampai lebih dari 30 tahun Sampai-sampai mereka rela Menumpang jamaah haji dari Filipina Yang kemarin ketangkap itu kan menggunakan paspor palsu Filipina Hanya demi menunaikan ibadah haji Luar biasa Cuma sayang pemerintah Arab Saudi masih belum setuju dengan opsi yang ditawarkan Indonesia Untuk menambah kuota jamaah haji dengan memanfaatkan kuota haji dari negara lain yang tidak terpakai Yang salah satunya berasal dari Jepang Padahal beberapa negara itu setuju memberikan kuota haji tambahannya untuk Indonesia Karena memang mungkin sebagian itu dari negara-negara yang minoritas muslim Dan mau pergi haji aja mungkin agak susah ya Nah oleh karenanya diberikanlah kepada Indonesia yang jamaah hajinya lebih banyak membutuhkan Tapi sayangnya sampai saat ini pemerintah Arab Saudi masih enggan untuk menerima opsi tersebut Gak apa-apa mungkin ada waktu yang pas untuk pemerintah Arab Saudi menambah lagi kuota jamaah haji untuk jamaah Indonesia Oke Ke topik lain Kalau misalkan Arab Saudi menginvestasikan Rp333 triliun di Indonesia Tentunya investasi ini harus diversifikasi dong Gak hanya investasi dalam satu bidang saja Tapi juga harus investasi di banyak bidang Selain Migas Ini pemerintah Indonesia juga menawarkan untuk bekerjasama di bidang kemaritiman Dengan pemerintahan Arab Saudi Selain itu juga ada kerjasama anti terorisme Untuk memberantas kaum-kaum radikal dan teroris gitu Nah pemirsa sekalian ini ada banyak banget berita hoax dan berita palsu Atau fake news Yang mengatakan bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Mendukung dan membiayai organisasi teroris bernama Daesh atau ISIS Ini banyak bertebaran di mana-mana gitu Terutama yang paling banter dalam membuat berita hoax tersebut adalah Iran Karena saat ini hubungan antara Arab Saudi dengan Iran sedang tegang Bahkan sampai-sampai mufti besar Arab Saudi mengatakan bahwa jemaah haji Iran itu haram Bahkan orang Iran itu haram masuk ke Arab Saudi Sebaliknya meminta agar warga Arab Saudi yang ada di Iran itu pulang keluar dari Iran Padahal fakta yang mau saya kasih tau untuk anda adalah Sebagian kecil warga Muslim Arab Saudi itu bukan hanya bukan Sunni Tapi Syiah Tepatnya di sebelah barat Bukan sebelah barat maksud saya Tapi sebelah timur dari Arab Saudi Itu kebanyakan mereka adalah Syiah Dan memang mereka agak menerima sedikit perlakuan diskriminasi Diskriminatif dari mayoritas rakyat Arab Saudi yang mayoritas adalah Sunni Islam Dan pemerintahan Arab Saudi juga berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia Untuk menyebarkan Islam yang damai, rukun, aman, tentram, ramah, plural, dan toleran Dan yang penting Islam yang rahmatan lil'alamin saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia Itu yang juga termasuk di dalamnya Juga kerjasama yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi Adalah masalah perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di Arab Saudi Kita tau ya Banyak kasus yang menjerat Banyak tenaga kerja migran Indonesia Yang berada dan bekerja di Arab Saudi Sebagian dari mereka Ya berhadapan dengan hukum Ada yang diancam dengan hukuman mati Ada yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup Bahkan beberapa diantaranya sudah dieksekusi mati Contohnya seperti almarhumah Ruyati Yang diduga membunuh majikannya di Arab Saudi Itu sudah dieksekusi mati Dan sudah dimakamkan di Arab Saudi Nah ini yang menjadi masalah ya Yang harus diperhatikan Tapi enggak sedikit juga Tenaga kerja migran Indonesia Yang tadinya kerja di Arab Saudi Bisa sukses dan bahkan tinggal permanen di Arab Saudi Dan bahkan pulang ke Indonesia dengan keadaan yang sukses Sukses itu juga tidak sedikit pemirsa Tapi sayang sekali banyak tenaga kerja Sayang sekali banyak tenaga kerja Indonesia Yang ada agak bermasalah di Arab Saudi Mulai dari overstay Atau lewat masa tinggalnya Atau yang berhadapan dengan hukum Nah ini harus diadres Lebih lengkap Lebih Lebih perinci lagi Bagaimana kerjasama yang konkret Antara Indonesia dengan Arab Saudi Dalam hal perlindungan tenaga kerja Migran dari Indonesia Lalu kerjasama di bidang pendidikan Ini saya harapkan banget Arab Saudi maulah Membiayai masyarakat Indonesia yang gak sekolah Atau mungkin gak kuliah Tapi pengen banget sekolah Pengen banget kuliah gitu Wah kalau mengisihkan sebagian kecilnya saja Sebagian persen saja Untuk membiayai anak-anak Indonesia Membiayai generasi muda Indonesia untuk sekolah Untuk berkuliah di luar gitu Pasti saya yakin Dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Arab Saudi Lewat biaya siswanya Gak harus di Arab Saudi Tapi juga bisa di luar Arab Saudi Ini mungkin menurut saya Banyak tuh orang-orang yang nanti akan Lulus S2 dan S3 Yang ada di Indonesia Dan ini saya katakan Wajib dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia Selain itu juga Investasi di Arab Saudi ini Investasi Arab Saudi dengan angka sebesar 333 triliun rupiah ini Juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif lain Contohnya seperti apa Mungkin pengelolaan Mungkin tawarkan saja sebagian saham kepada Arab Saudi Di beberapa perusahaan negara Contohnya seperti Garuda Indonesia Nah kalau di kelolaan Nah kalau di kelola kecil saja oleh Apa pemerintah Arab Saudi Ini bakalan niru Porsche Holding SA Yang punya VW Ini investor kecil dari Porsche Holding SA ini Adalah pemerintah Qatar Dan Anda tahu The Shard Gedung tertinggi di Uni Eropa yang ada di London Inggris Itu 95% Kepemilikannya adalah milik pemerintah Qatar Dan menurut saya bisa Seperti itu Asal yang penting ada kemauan Dan ada Jangan ada sentimen Apa penjajahan asing gitu Ini yang masih berat Tapi nanti berjalannya waktu Semua bakal jadi lebih baik Insya Allah Baik Pemirsa Ini Saya ingin buat video ini singkat saja ya Selama kurang lebih 28 menit saja ya Karena saya sudah ngantuk Mau tidur Tapi kita lanjut lagi ya Kerjasama lain Yang seperti Tadi sudah penanggulangan teror Yang kerjasama dalam bidang penyebaran Islam Yang rahmatan alam ini juga harus disampaikan ya Harus di Harus dikerjakan gitu Supaya tidak menyebar lagi paham Paham radikal Di kedua negara Dan kemudian juga ada beberapa Kerjasama lain Dan bahkan saya mengapresiasi banget Bahwa pemerintah Indonesia Memberikan bintang Republik Indonesia Adipurna Yang merupakan Bintang-bintang penghargaan tertinggi Yang ada di Indonesia Dan Dan itu hanya segelintir orang yang menerima Bintang Republik Indonesia Adipurna itu Yang nama-nama lain itu diantaranya Dan Raja Salman ini mungkin satu-satunya Orang dari pemimpin luar Indonesia Yang menerima penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia Itu bintang Republik Indonesia Adipurna Luar biasa Oke Nah Sambutan dari masyarakat juga sangat bagus Meskipun Tadi terhalang oleh hujan yang sangat deras Yang ada di istana Yang ada di kawasan Bogor Jawa Barat tadi Tapi Tetap tidak menurunkan anemo masyarakat Untuk menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz As-Saud Yang akan berkunjung ke Indonesia Selama 8 hari Dari tanggal 1 sampai dengan 9 Maret 2017 Agendanya tanggal 1 Maret Itu Sudah tiba dan mengadakan pertemuan bilateral Dengan Presiden Joko Widodo Kemudian Kamis 2 Maret 2017 Akan bertamu ke gedung DPR-MPR di Jakarta Kemudian Berkunjung ke Masjid Istiqlalan Jakarta Sebelum Mengadakan pertemuan Dengan beberapa tokoh lintas agama Mekamis besok Maupun hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 Sementara dari tanggal 4 sampai 9 Maret 2017 Khadimul Haramina Syarifain Raja Salman bin Abdulaziz As-Saud Ini akan berada di Bali Untuk berlibur Terakhir dari saya Mudah-mudahan Pemerintah Indonesia bisa membuka Investasi sepak bola Dimana para orang-orang asing Ini bisa memiliki klub sepak bola di Indonesia Sebagai mana skema yang dilakukan oleh Liga Liga Sepak Bola di Eropa Agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju Lebih kompetitif Dan lebih berkualitas ya Seperti kita bisa meniru Liga Sepak Bola Tiongkok Yang kian agresif dalam Hal investasi di bidang sepak bola Dengan mendatangkan banyak pemain bintang Yang pernah berlaga di Eropa Serta pelatih-pelatih ternama Yang sudah punya pengalaman Di pelatih Di klub-klub sepak bola Eropa Menurut saya Indonesia bisa kok seperti itu Asalkan ada kemauan Yang kuat dari pemerintah Indonesia Untuk membuka keran investasi Seluas-luasnya bagi klub-klub Bagi investor asing Untuk berinvestasi di klub sepak bola Indonesia Dan semoga aja ini bisa di Diandalkan lewat Kerjasama dengan pemerintah Kerjasama antara pemerintah Indonesia Dan Arab Saudi Nantinya gitu Dan begitu juga dengan negara-negara lain Oke Mungkin Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk itu aja mungkin presentasi singkat saya Oh iya Oh iya Jadi Gak tau ya Besok agenda Apalagi disiarin apa enggak Yang jelas kalau mau lebih komplit Dalam Berita Raja Salman berkunjung ke Indonesia Ini bisa dilihat di kanal Saudi TV Melalui parabola Atau live streaming di Youtube Klik aja Saudi TV Yang ada logo Yang ada logo Emblemnya Arab Saudi Yang dikasih kotak hijau itu Atau As Saudi ya Klik aja Terus scroll ke bawah Nanti ada channel-channel Arab TV Arab Saudi yang lain Seperti Al-Ikhbariya Atau Saudi 2 Untuk melihat Lebih lengkap Dan lebih detail Tentang Berita Kunjungan Raja Salman As-Saud Ke Indonesia Terakhir dari saya Yuk kita jamu Khadimul Haramain As-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud Di Indonesia Dengan jamuan terbaik Ala Indonesia Makanya jangan ada kegaduhan Jangan ada hal-hal yang tidak dinginkan Selama Kunjungan Seri Baginda Khadimul Haramain As-Syarifain Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud Ke Indonesia Mohon maaf Gak jadi 35 menit Hanya setengah jam aja Dikan akan segala kondisi Dan yang pastinya Harapan saya adalah Moga-moga hubungan Indonesia Dan Arab Saudi Bisa kembali lebih baik lagi Sebenarnya setia kalah Jangan lupa subscribe Channel Youtube saya James Cohen Smith Shaving Connect with me on Twitter At jkos underscore shaving Dan kita jumpa lagi Dalam jkos vlog Di kesempatan yang akan datang Sampai malam Salam satu Indonesia Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati